Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1242 Menodai Putri Orang Putra Kepala Desa, Arkansu, sudah diskusi dengan mereka. Dia harus memberi pelajaran yang baik kepada keluargamu. Mereka mengingkari janji, dan sekarang biarkan mereka terkena bumerang sendiri. Dengan dukungan Kepala Desa, apalagi yang bisa dikatakan. Ferna Wang, apa kamu masih tahu malu? Abaikan tentang putrimu tidak jadi menikah dengan anakku. Kalian keterlaluan menindas orang. Kamu ingin menggelapkan mas kawinku. Marfa yang mengomel dengan marah. Bukan untuk menggelapkan mas kawinmu. Tanyakan saja pada putramu sendiri. Hal-hal memalukan apa yang telah dia lakukan terhadap Juventia kita. Atau mengapa putriku berada di luar selama setengah bulan? Bukankah semua itu karena putramu memaksa putriku dan mengambil keperawanannya? Ini memperkosa, memperkosa. Tidak bisakah kamu menunggu beberapa hari? Cepat atau lambat, anak perempuan aku menjadi milik putra kamu. Tepat di lumbung padi belakang rumah aku, putramu menghancurkan putri aku. Dia mencoba bunuh diri beberapa kali. Tetapi aku menghentikannya. Kemudian pergi ke kota untuk bersantai dan bertemu Radian. Radian sangat baik. Putri aku akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku ingin menelpon polisi beberapa kali untuk menangkap putra kamu dan membawanya ke pengadilan. Gadis bodoh aku menolak untuk mengizinkan aku. Bagaimanapun, mereka berdua punya perasaan. Jika Ramon dikirim ke penjara, hidupnya akan hancur. Dia tidak ingin melakukan ini dan meninggalkan jalan untuk putra kamu. Keluarga kalian bukan hanya tidak berterima kasih, tapi juga ingin meminta balik mas kawin kepadaku. Apakah hati nurani kamu telah dimakan oleh anjing? Awalnya, aku tidak berencana untuk memiliki masalah dengan keluarga kamu. Tetapi sekarang kamu datang ke pintu, kita harus membicarakannya. Masalah ini sama sekali tidak mungkin kurang dari 500 ribu yuan. Putra kamu pasti akan masuk penjara. Kami juga tetangga lama, sebenarnya tidak ingin bermusuhan, tetapi kalian tidak tahu diri. Sekarang mas kawin 100 ribu yuan tidak cukup. Tanpa 500 ribu, tidak akan beres. Ferna Wang berkata dengan berkacak pinggang, dengan ekspresi marah di wajahnya, seolah akan menyembur keluar. Ini apa yang terjadi? Ramon, apa yang terjadi? Kamu jelaskan. Marfa yang sangat cemas dan menatap putranya. Lupakan bu, masalah ini sudah selesai. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Ramon, jangan muncul di depanku lagi. Hiks-hiks. Cufentiali menangis sambil berkata, berlinangan air mata, sangat kasihan. Tidak, sama sekali tidak. Putriku baik hati, aku tidak baik hati. Aku harus meminta keadilan untuk putriku hari ini. Marfa yang, jika putrimu diperkosa orang, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Begitu ibu dan putrinya bernyanyi bersama, Ramonmu tercengang. Ini berpura-pura untuk menuduh dirinya. Wanita jalang ini ternyata mencoba menjebak dirinya. Bu, aku tidak melakukannya. Bu, jangan dengarkan mereka berbicara omong kosong. Bu, bagaimana aku bisa menodai Juventia? Lagi pula, Juventia akan segera menjadi istriku. Bagaimana mungkin aku bisa begitu cemas? Mereka menjebakku, sungguh tidak, bu? Ramonmu berkata dengan gugup, menangis, dan dia merasa bahwa seluruh dunia sedang mengincarnya. Tidak, orang lain akan membohongimu. Akankah Juventia bercanda denganmu dengan mengorbankan kesuciannya? Jika aku menghancurkan gadis lain, aku pasti tidak akan mengakuinya. Ini akan dipenjara. Awalnya Juventia tidak berniat mempermasalahkannya lagi. Tetapi kamu tidak tahu diri. Kali ini, Bibi Wang dan aku pasti tidak akan mengabaikan kamu. Jika kamu tidak memiliki setengah juta yuan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ayo pergi ke tempat kepala desa untuk diadili. Radian Lin berkata sambil mencibir. Bu, kamu percaya ibuku? Aku sama sekali tidak merusak Juventia. Mereka hanya ingin menjebakku. Ramonmu panik dan diliputi amarah. Sekarang aku akan memberimu dua cara. Dapatkan uangnya sekarang, atau pergi ke kepala desa, dan kemudian mengirimmu ke kejaksaan kota, memperkosa gadis akan dihukum 15 tahun penjara, dan menunggu kamu keluar penjara sudah berusia 30-an. Hem, diperkirakan orang tuamu sudah meninggal. Mata Radian Lin dingin dan meremehkan. Le, Bu, Bu, apa yang harus aku yakukan? Aku tidak melakukannya. Kalian pasti menjebak anak aku. Anak aku tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Marfa yang juga penuh dengan kekhawatiran, sekarang dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Singkatnya, Juventiali bersikeras pada putranya, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi. Mereka harus pergi dari sini dan membicarakan yang lainnya nanti. Soal mas kawin hanya bisa ditunda. Menjebak anakmu, akankah aku akan membuat lelucon dengan kesucianku? Itu akan dipergunjingkan. Semua orang, kamu tidak punya hati nurani, Ramonmu, aku membencimu. Juventiali berbaring di bahu Radian Lin dan menangis. Pergi, pulang dan bicarakan lagi, cari kakakmu. Marfa yang tahu bahwa sekarang mereka tidak bisa berdebat, hanya Elminamu yang bisa menyelesaikannya, mereka belum membaca buku apapun, dan tidak tahu harus berbuat apa. I mau pergi. Hahaha, sepertinya tidak. Jika kamu tidak memiliki setengah juta yuan, tidak bisa pergi kemanapun. Nyonya tua, kamu bisa pergi, tetapi dia tidak bisa pergi, jika tinggalkan Sandera, bagaimana jika dia kabur? Dari mana aku bisa menemukan orang? Radian Lin meraih Ramonmu dengan satu tangan, Ramonmu tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu lepaskan anakku. Marfa yang bergegas maju, tapi diusir oleh Radian Lin, dan jatuh ke tanah dengan tengkurap, sangat malu. Bu, kamu berani memukul ibuku. Ramonmu menunjukkan taring dan cakarnya, tapi dipukul langsung kau oleh Radian Lin, terbaring di tanah seperti anjing mati, tidak bergerak. Cepat ambil uang. Jika kamu tidak punya uang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku akan pergi ke kepala desa setelah beberapa saat. Bagaimanapun, sudah kehilangan, kita berdua akan bertarung sampai mati. Ferna Wang dan Marfa yang saling. Memandang, penuh amarah. Kamu, kamu-kamu tunggu aku, ini tidak ada habisnya. Hal ini tidak ada habisnya. Marfa yang menunjuk ke Ferna. Wang dan yang lainnya dan berkata, Bu, jangan pergi, aku takut Ramonmu menggigil di tanah. Jangan khawatir, ibu akan pergi menemui kakakmu dan kembali untuk menyelamatkanmu sebentar lagi. Marfa yang berlari kembali ke rumah dengan air mata berlinangan, saat ini dia hanya bisa pergi mencari Elminamu. Elminamu mendengar ibunya berteriak di luar, terburu-buru di depan pintu. Ada apa, Bu? Elminamu mengerutkan kening dan menatap ibunya, Marfa yang adikmu, adikmu ditahan, dan dia ada di rumah keluarga Li. Pergi lihatlah, Marfa yang berkata dengan cemas. Apa yang dilakukan keluarga Li dengan menahan adikku, mereka tidak ingin mengembalikan mas kawin? Elminamu berkata dengan serius. Memang ya, mereka tidak hanya tidak ingin mengembalikan mas kawin, dan bahkan menahan saudara kamu. Kamu segera bertanya kepada Thomas Kinn, dapatkah transfer setengah juta yuan mas kawin sekarang, kita tebus saudara kamu? Marfa yang berkata dengan cemas. Kamu masih ingin minta uang dariku. Kenapa Kak Thomas memberimu setengah juta yuan mas kawin? Kamu tergila-gila dengan uang. Marfa yang, itu urusanmu, aku tidak peduli, uangnya harus dikembalikan. Elminamu berkata dengan tidak setuju. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.